Oke guys, kali ini kakak sedang di Pantai Kartini mau melihat kapal yang untuk dijalankan ke Pulau Panjang kita langsung lihat SOP-nya dulu guys kita ada papan SOP harus pakai lip jacket ya, wajib oke, langsung lanjut ke tempat pembelian tiket nah, disitu ada tulisan pusat tiket dan informasi Taman Eko Eduwisata Pulau Panjang jadi teman-teman kalau yang mau beli tiket jadi tempatnya di sini dan informasi tentang pemberangkatan ke Pulau Panjang jadi ke sini oke, kita langsung masuk oke, beli tiketnya ya karena ini sudah sore, sudah sepi nah, ini sapta pesona, himbuan untuk keselamatan penumpang periksa klien kapal perahu jadi di sini kapalnya dicek semua himbuan dari pores juga ada penumpang tidak boleh dari 20 orang siap kapal wajib menyediakan pelampung let's go di sini, di Pulau Panjang ada di sini ada sampel 8 wisata ya tuh, oke yang pertama ya, silakan teman-teman berkunjung di Pantai Kartini ada Taman Setigi, Jembatan Cinta, Karang Jodoh oke, makam seh Abu Bakar juga ada oke guys, kita lihat oke, sekarang oke oke guys, selanjutnya kita akan melihat kapalnya oke nah, situasi sore hari guys nah, di sini kapalnya sudah kelihatan guys yang kapal dibuat untuk berangkat ke Pulau Panjang nah, di situ juga kura-kuranya sudah kelihatan oke, kita akan let's go melihat ke sana kapal-kapal yang kuat berjalanan di Pulau Panjang oke guys oh kapal-kapalnya guys ada nomornya juga nomor 13 nomor 7 nah, di sini juga guys banyak indah sekali guys kalau sore hari di sini itu ada yang lampunya nyala guys malam-malam ah, itu wah lift jacket itu guys yang warna oren wajib kapal mempunyai itu yang nomor 8 lift jacket oke guys tuh guys tuh, banyak ya banyak nih kapal yang perangkat untuk ke Pulau Panjang begitulah mereview kapal-kapal untuk yang berangkat ke Pulau Panjang oke 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 Terima kasih telah menonton!